This is Hamiz, my second born. We call him Akang. He's playing game on mobile phone. He's using his sister's phone. He's not sitting down. He's not standing up. He's lying on his bed. What games he playing right now? Hello, now you're going to learn the present continuous tense. And here's the explanation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginners, are you ready? Beginners, pertama-tama kita kenali dulu apakah present continuous. Waktu terbagi menjadi tiga. Ada past, present, dan future. Past adalah dulu atau masa lampau. Present adalah sekarang, saat ini. Dan future adalah nanti, belum terjadi, atau di masa depan. Yang menjadi bahasan kita adalah present atau sekarang. Jadi, present menyangkut kegiatan yang terjadinya sekarang. Continuous adalah kata kerja yang mendapat akhiran ing. Kesimpulannya, kegiatannya dilakukan sekarang, kata kerjanya mendapatkan akhiran ing. Kata kerja dalam bahasa Inggris disebut dengan verb. Kegunaan present continuous adalah menceritakan kegiatan yang sedang terjadi saat dibicarakan. Membicarakan suatu perubahan atau perkembangan yang sedang berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Bisa beginners pakai juga untuk menyebut suatu tindakan yang akan dilakukan di masa depan, atau perencanaan yang lengkap dengan detail waktu, tempat, dan sebagainya. Keterangan waktu yang biasa digunakan adalah now, right now, today, at present, this, tonight, at the moment, etc. Dalam present continuous, kata kerja yang kamu pakai harus berupa action verb. Apa sih action verb? Action verb adalah kata kerja tindakan atau aktivitas. Jadi ada gerakan yang dilakukan. Digunakan untuk menjelaskan tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, atau sesuatu, atau oleh hewan. Ada kata kerja action dan juga kata kerja non-action. Untuk pembagian tersebut, nanti aku jelaskan di video lainnya ya. Sekarang kita fokus ke present continuous yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ada sejumlah aturan dalam pembentukan kata kerja ditambah akhiran ing. Aku sebutin satu-satu. Yang pertama, kalau katanya hanya terdiri dari satu suku kata dan diakhiri oleh satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Maka satu huruf konsonan paling belakang jadi dua atau digandakan. Kecuali kalau huruf konsonannya adalah X, Y, dan Z. Huruf konsonan di akhirnya tidak perlu digandakan. Aku sebutkan beberapa contoh kata-katanya dari aturan tersebut. Kamu bisa pause video ini untuk lebih melihat detailnya. Aturan berikutnya berlaku untuk kata-kata dalam bahasa Inggris dengan akhiran E. Suku katanya bisa satu, dua, dan lebih dari dua. Jadi jika suatu kata dalam bahasa Inggris diakhiri oleh huruf E, kamu hapus E-nya dan gantikan dengan akhiran ing. Aku sebutin contohnya ya, seperti pada kata have yang paling sering kita gunakan, akhirannya adalah huruf E. Hapus E-nya, tambahkan ing, menjadi having. Dan aturan yang terakhir ini berlaku untuk common verbs atau kata kerja lainnya yang terdiri dari satu suku kata, dua, ataupun lebih dari dua suku kata, tinggal tambahkan ing saja di belakangnya. Contoh paling mudah adalah dengan kata go, langsung aja tambahin ing, menjadi going. Do menjadi doing. Counting, watching, standing, walking, marching, selling, breathing, processing, cultivating, evacuating, decorating, listening, expressing, visiting, printing, presenting. Dan masih banyak lagi action verbs lainnya. Understood? Your questions are welcomed on comments below. Lalu berikutnya kita kenali to be-nya. Dalam present continuous, ada tiga to be yang kita pakai, yaitu is, am, dan are. Siapa aja yang pakai? Kalau orangnya adalah he, she, dan it, to be yang dipakai adalah is. Kalau orangnya adalah I, pakai to be am. Dan kalau orangnya you, we, dan they, gunakan to be are. Nanti dibacanya menjadi he is, she is, it is, I am, you are, we are, atau they are. Lalu mungkin kamu akan bertanya-tanya juga, kenapa sih harus ada to be? To be itu apa? Dalam present continuous ini, kata kerja action atau verb in-nya tidak bisa sendirian. Harus ada yang menemani? Maka ditemanilah oleh to be. Itulah fungsi dari to be, dia menemani kata kerja action atau kata kerja utamanya. Itulah kenapa kamu jangan sampai pisahkan to be dan verb in-nya. Karena mereka ingin bersama selamanya. Masuk ke verb pattern atau pola kalimatnya. Kalau kalimatnya positif, rumusnya adalah subject, ditambah to be, ditambah verb in, ditambah object, atau adverb. Adverb adalah kata keterangan. Nanti aku kasih contohnya ya. Berikutnya kalau kalimatnya negatif, verb patternnya atau rumus kalimatnya adalah subject, ditambah to be, ditambah not, ditambah verb in, ditambah object, atau adverb, atau kata keterangan. Berikutnya masuk ke kalimatnya. Kalimatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalau pertanyaannya hanya perlu jawaban yes atau no. Pertanyaannya kamu awali dengan to be, ditambah subject, ditambah verb in, ditambah object, atau adverb. Sedangkan jenis pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang memerlukan penjelasan sebagai jawaban. Diawali dengan question word, ditambah to be, ditambah subject, ditambah verb in, ditambah object, atau adverb. Question word akrab disapa dengan 5W1H atau WH question. Cuma ternyata W questionnya ini lebih dari 5. Di antaranya what, why, who, when, where, whose. Dan satu lagi adalah how. Example, watch these videos, I'm gonna describe them in present continuous. They are playing musical instrument just for fun. He is blowing the harmonica while sitting in a basket. And she is hitting the tom-tom and I think it's pretty noisy. They are not reading a book of musical notes. Are you listening to them? Who is playing musical instrument melodiously? Tense's review. Dari kalimat-kalimat tadi sekarang kita pelajari satu persatu. Number one is affirmative sentence atau kalimat positif. Subjeknya adalah they atau mereka. Auxiliary verb ditambah verb in-nya adalah are playing. Dan objeknya adalah musical instrument. Jadilah kalimatnya. They are playing musical instrument. Mereka sedang memainkan alat musik. Moving on to negative sentences ada di nomor empat. Subjeknya masih they atau mereka. Auxiliary verb-nya ditambah not menjadi are not. Kata kerja atau verb in-nya adalah read menjadi reading. Ditambah objek adalah a book of musical notes. Kalimatnya menjadi they are not reading a book of musical notes. Atau mereka tidak sedang membaca buku notasi musik. Dan di nomor lima ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama yes or no question. Pertanyaannya adalah auxiliary verb-nya are. Subjeknya adalah you. Kata kerja atau verb in-nya adalah listening to. Dan objeknya adalah them. Kalimatnya menjadi are you listening to them? Apakah kamu sedang mendengarkan mereka? Dan berikutnya adalah pertanyaan yang memerlukan penjelasan sebagai jawaban. Dan maka diawali oleh kata tanya atau question word who. Auxiliary verb-nya adalah is. Verb in-nya adalah playing. Dan objeknya adalah musical instrument. Dan adverb of manner atau kata keterangan caranya adalah melodiously. Maka kalimatnya menjadi who is playing musical instrument melodiously. Siapakah yang memainkan alat musik dengan merdu? Contoh kalimat berikutnya. I am watching my pet. It is a couple of lovebirds. The blue one is not having lunch. Although he is standing on his feeding cup. The green one is standing on a bridge in the cage. The blue one is coming later. They are not eating any grains at the moment. Why aren't they making very much sound? Langsung ke tensis review-nya. Kalimat yang pertama adalah afirmatif. Subjeknya adalah I. Auxiliary verb-nya adalah am. Verb in-nya adalah watching. Dan objeknya adalah my pet. Kalimatnya menjadi I am watching my pet. Saya sedang menyimak peliharaan saya. Moving on to negative sentence. This is number four. Subjeknya adalah they. Auxiliary verb-nya ditambah not. Menjadi are not. Verb in-nya adalah eating. Objeknya adalah any grains. Dan adverb of time atau keterangan waktunya adalah at the moment. Kalimatnya menjadi they are not eating any grains at the moment. Mereka tidak sedang makan biji-bijian saat ini. Pertanyaan yang kelima bentuknya adalah interrogatif atau kalimat tanya. Terdapat kata not. Sehingga menjadi kalimat tanya negatif. Question word-nya adalah why. Auxiliary verb ditambah not. Menjadi are not. Subjeknya adalah they. Verb in-nya adalah making. Dan objeknya adalah very much sound. Kalimat tanya-nya menjadi why aren't they making very much sound? Mengapa mereka tidak sedang banyak bersuara? She is cutting some green onions. She is not using a knife or cutting them. She is using multi-blade kitchen scissors. Is she making an omelet? I think she's not making an omelet with that very much green onions. So, how is it beginners? Gimana? Kamu sudah bisa membedakan mana subjek, mana auxiliary verbs, mana verb in-nya, dan mana objeknya? Kalimat-kalimat yang aku review, tapi tenses review-nya kamu coba sendiri. Aku sudah tandain mana kalimat yang positif atau affirmative, mana negatif, dan mana kalimat tanya atau interrogative. And now, why don't you test yourself to figure out subjek, auxiliary verbs, verb in-nya, objek, etc. on your own. Untuk video berikutnya, kamu masih bisa coba sendiri untuk mereview kalimat-kalimatnya. I'm watching my garden. It is wet by the rain. It is raining cats and dogs, which means it is raining very hard. Most people are staying at home, but some people aren't. Is it raining a lot in where you are living now? Sentence review. I'm watching my garden. It is wet by the rain. It is raining cats and dogs, which means it is raining very hard. Most people are staying at home, but some people aren't. Is it raining a lot in where you are living now? Pause the video. Now you can test yourself to figure out subjek, auxiliary verbs, verb in-nya, objek, etc. on your own. Next, listen and watch the video. Here it is. I have filled the Zabuton cover with three layers of blanket that I will not use it during the hot season. Just fold it well and then put it inside. Arrange it well and close the zip and tadaaa! Finish. You can use the Zabuton while sitting on the floor. And you can also save the space inside your cabinet or in your closet. Sentence review. She is explaining how to make a Zabuton. It is such a homemade sitting cushion. She is making it out of some folded blankets and wrapped in a bag. She is not sleeping right now. That's why she is not using her blanket. She is not living in Indonesia. So, in which country is she living right now? Pause the video. Now you can test yourself to figure out subjek, auxiliary verbs, verb in-nya, objek, etc. on your own. Next video. He is watching a video about bird on YouTube. He is not watching it alone. He is with a little girl. A little boy is coming and he is sitting behind them. They are watching the video together now. What kind of bird are they watching on YouTube? Who is holding the mobile phone? Is it a little boy? Pause the video. Now you can test yourself to figure out subjek, auxiliary verbs, verb in-nya, objek, etc. on your own. Beginner, sampai sini dulu video belajar bahasa Inggris dari aku. Semoga kamu semangat terus belajar bahasa Inggrisnya. Terima kasih ya untuk selalu nungguin update-an video belajar bahasa Inggris. Aku doain bahasa Inggris kamu makin lancar, makin keren. Amin. Biar gak ketinggalan update dari aku, subscribe channel Buna Rara sekarang juga. Klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. I'm signing out. Goodbye. Satu contoh terakhir dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hamiz, my second born. We call him Akang. He's playing game on mobile phone. He's using his sister's phone. He's not sitting down. He's not standing up. He's lying on his bed. What game is he playing right now? Ten sis review. Kalimat yang pertama positif. Subjeknya adalah he. Oxalator verb-nya adalah is. Verb in-nya adalah playing. Objek-nya adalah game. Dan adverb of place-nya adalah on mobile phone. Kalimat yang menjadi he's playing game on mobile phone. Dia sedang main permainan atau dia sedang main game di hat. Kalimat yang kedua negatif ada di nomor empat. Dua kalimat sekaligus. Subjeknya adalah he atau dia laki-laki. Oxalator verb-nya ditambah not menjadi is not. Verb in-nya ada dua. Yang pertama adalah sitting down. Dan yang kedua adalah standing up. Kalimat ini tanpa objek. Dibaca, he's not sitting down. He's not standing up. Dia tidak sedang duduk. Dan dia juga tidak sedang berdiri. Kalimat tanya atau interrogative ada di nomor lima. Pertanyaannya ini masuk ke pertanyaan yang memerlukan explanation atau penjelasan sebagai jawaban. Jadi menggunakan question word atau kata tanya. Question word-nya adalah what game? Oxalator verb-nya adalah is. Subjeknya adalah he. Verb in-nya adalah playing. Dan adverb of time-nya atau keterangan waktunya adalah right now. Kalimat tanyanya menjadi what game is he playing right now? Permainan apakah yang ia sedang mainkan saat ini? That's the end of our lesson today. It's the present continuous tense. Dear beginners, see you at the next lesson. Terima kasih telah menonton!